Memasuki bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, sejumlah unsur TNI Polri menggelar apel gabungan dalam rangka meningkatkan sinergi, guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Kota Waringin Barat. Memasuki bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, unsur TNI Polri menggelar apel gabungan dalam rangka meningkatkan sinergi, guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Kota Waringin Barat. Apel gabungan ini dilaksanakan di Taman Kota Manis Pangkalan Bun dan diikuti oleh ratusan personil dari Polres Kota Waringin Barat, TNI Angkatan Lanut Iskandar, Kodim 1014 Pangkalan Bun, DPRD, Pengadilan Negeri, Ormas, dan sejumlah unsur di lingkungan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat. Kabupaten Kota Waringin Barat, AKBP Bayuwi Caksono menyampaikan, dengan adanya sinergisitas antar lini ini, diharapkan masyarakat bisa menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Aparat gabungan akan melakukan patroli rutin untuk mengantisipasi gangguan Kamtipmas. Unsur TNI Polri juga memiliki komitmen kuat, dalam rangka memelihara dan menjaga situasi Kamtipmas yang saat ini sudah kondusif, dan kedepannya akan ditingkatkan lagi. Masyarakat bisa beraktifitas normal terutama selama bulan Ramadan. Dalam hal ini, AKBP Bayuwi Caksono juga mengingatkan kepada masyarakat, agar senantiasa waspada akan potensi terjadinya tindak kejahatan, khususnya kasus pencurian di lingkungan masing-masing. Masyarakat diminta segera melapor kepada aparat penegak hukum, apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Muhammad Iksan, SBTV